Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club Smart Friend dan Khan Academy Seperti ini Kita sebut jalur loop Di mana loop ini memiliki radius Sebesar 1 meter Jadi jalur ini terbuat dari S Supaya tidak terdapat friksi Jadi ini memiliki tinggi 2 meter Dan misalkan kita punya Sebuah pegas disini Jadi pegas ini sudah terkompres Atau terdorong seperti ini Dan misalkan Konstanta dari pegas ini Bernilai misalkan 10 Dan disini Di ujung sini kita punya sebuah S Jadi S disini dia melaju di atas Lintasan S lagi Sehingga tidak terdapat friksi Yang berarti disini Dan misalkan Blok S ini memiliki berat 4 kilogram Dan tentunya kita lakukan Percobaan ini di bumi Supaya kita mendapatkan Konstanta gravitasi yang sesuai Dengan bumi Yaitu 9,8 Meter per second kuadrat Oke Misalkan Disini Si pegas ini memiliki bentuk istirahat Di titik yang ungu disini Jadi disini Kita akan cari Berapa Si pegas ini harus ditekan Supaya ketika kita Melepaskan Si Pegas ini Pegas ini akan mendorong S ini Untuk mengelilingi Si loop yang kita punya disini Tanpa terjatuh Dan dia bisa sampai Ke titik finishnya Jadi yang sulitnya Untuk mendapatkan Berapa jarak yang harus kita Lakukan terhadap Pegas ini Kita harus mencari dulu Energi yang Dibutuhkan Oleh S ini Untuk mencapai Titik di Atas ini Dan juga Untuk Terus melakukan Pergerakan Di titik atas ini Jadi ketika dia sampai Di titik ujung atas ini Dia tidak jatuh ke bawah Karena tentu saja Di titik atas ini Dia akan mengalami Sebuah gaya gravitasi Ke bawah Jadi Gimana caranya Supaya ketika Dia berada di titik Paling atas Dia lanjut Untuk melingkari Loopnya Bukannya jatuh ke bawah Jadi kita tahu Kalau di atas ini Dia tidak hanya memiliki Energi potensial Tapi juga harus memiliki Energi kinetik Untuk melingkari Loop ini Jadi Di sini Energi kita akan Di sini kita asumsikan dulu Tidak terjadi Tidak terdapat Adanya Panas Ataupun Friksi Atau gesekan Di sini Jadi di sini Si energi Yang didapatkan oleh S block ini Untuk Melintasi Jalur Loop ini Didapatkan dari Pegas Jadi Pegas ini Kita Kompres sejauh X meter Lalu dia Tentunya akan Memberikan suatu Gaya balikan Dan gaya balikan Itu diubah menjadi Energi oleh Dimana Energi ini Akan menjadi Energi Si block ini Untuk Melintasi Jalur ini Jadi Pertama-tama Kita evaluasi dulu Energi potensial Pada Pegas kita Jadi ini Sama dengan Setengah K dikalikan X kuadrat Dimana K ini Sama dengan Sepuluh Jadi Energi potensial Pegas yang kita Punya ini Akan sama dengan Sepuluh dikalikan X kuadrat Oke Jadi Kita lihat Energi yang ada Di sini Kita membutuhkan Energi yang ada Di atas ini Untuk terus Melanjut Jadi kita harus Terus memiliki Kecepatan Jadi ketika Si block S Sudah mencapai Di atas ini Dia harus memiliki Kecepatan juga Sehingga Block S ini Tidak jatuh Tapi dia Terus melintasi Si Loop ini Tentunya Di atas ini Dia akan memiliki Energi potensial Karena dia Merada di titik Paling tinggi Sehingga Total energi Di sini Merupakan Perjumlahan Dari energi Kinetik Dari block S Ini akan Ditambahkan Dengan Energi Potensialnya Dan ini Tentu saja Harus sama dengan 10 X Quadrat Yaitu Energi potensial Pegas Yang diberikan Terhadap Baloknya Dan kita Lihat dulu Energi kinetiknya Di sini Kita sebut Ini energi Kinetik final Ini Kenapa kita sebut Final Ini supaya Blok S ini Dapat mencapai Titik finishnya Atau finalnya Jadi Energi kinetik ini Sama dengan Setengah MV Kuadrat Atau setengah Dikalikan Masa Dikalikan Kecepatan Kuadrat Dan kita Punya Di sini Energi potensialnya Juga ya Energi potensial Finalnya Ini Akan sama dengan MGH Tentunya Yaitu Masa Dikalikan Gravitasi Dikalikan Tingginya Dimana Tingginya Di sini Merupakan 2 meter Oke Misalkan Energi Kita Kita Gitung dulu Energi kinetik Yang ada Di sini Berapakah Kecepatan Yang diputuhkan Untuk Blok S Ini Supaya Dia bisa Terus Melanjutkan Putarannya Setelah Dia sampai Di titik Atas Ini Jadi Kita Punya Ini Pecepatan Sentripetal Ini Sama dengan V Kualit Dikalikan Radius Jadi Kita Punya Kecepatan Dikwadratkan Lalu Dikalikan Dengan Radius Di sini Kita punya Radius Sebesar 1 meter Dan Di sini Kita punya Percepatan Sebesar Percepatan Sentripetal Ini Akan Sebesar 9,8 Atau Gravitasinya Jadi Di sini Supaya Dia tetap Terus Berjalan Maka Kita Punya Di sini 9,8 Sama dengan V Kualit Dibaikan 1 Sebenarnya Tapi Karena 1 Tidak Perlu Kita Tulis Jadi Kita Punya Nilai Untuk V Kualit Di sini Yaitu 9,8 Sehingga Energi Kinetik Kita Yang Kita Butuhkan Untuk Mencapai Final Ini Sama dengan Setengah Dikalikan Masanya Yaitu 4 Lalu Dikalikan Dengan V Kualit Yaitu 9,8 Atau Di sini Sebesar Gravitasi Di sini Kita Tulis 9,8 Ini Sebagai G Supaya Mudah Mudah Dilihat Jadi Kita Punya Energi Kinetik Final Kita Sama Dengan 2 Dikalikan Gravitasi Atau 2G Di sini Dan Tentu Saja Ini Satuannya Dalam Joule Tapi Kita Sebut Ini Sebagai 2G Jika Kita Pecahkan G Maka Kita Mendapatkan Joule Lalu Di sini Kita Punya Energi Potensial Ini Sama Dengan 4 Yaitu Masanya Dikalikan Dengan Gravitasi Dikalikan Dengan 2 Maka Ini Sama Dengan 8G Di sini Jadi Kita Bisa Hitung Kalau Total Energi Yang Dibutuhkan Oleh Balok S 8G Sama Dengan 10G Dan 10G Ini Merupakan Energi Yang Harus Diberikan Oleh Pegas Terhadap Terhadap Kubus Yang Kita Punya Atau Terhadap Balok S Yang Kita Punya Di Sini Sehingga Balok S Ini Bisa Melintasi Jalur Loop Yang Kita Punya Di Sini Sehingga Energi Potensial Pegas Ini Harus Sama Dengan 10G Juga Maka Dari Itu Kita Bisa Lihat Disini Kita Bisa Langsung Cari Energi Potensial Pegas Ini Sangat Ditentukan Oleh Jarak Berapa Kita Harus Mendorong Pegas Ini Sehingga Kita Bisa Mencari X Ini Sama Dengan Akar Dari G Perhitungannya Maka Kita Cari Akar Dari 9,8 Ini Sama Dengan 3,13 Ini Merupakan Satu Nm Jadi Kita Harus Mendorong Pegas Ini Sejauh 3,13 Meter Untuk Mendapatkan Si Kubus Ini Dia Berhasil Melewati Jalur Loop Kita Sampai Akhir Jadi Minimal Kita Harus Mendorong Pegas Kita Sejauh 3,13 Meter Dengan Asumsi Tidak Terdapat Energi Yang Hilang Akibat Adanya Panas Atau Gesekan Disini Jadi Disini Kita Kita Bisa Lihat Kalau Kita Buka Gravitasinya Energi Potensial Diputuhkan Adalah Sebesar 98 Joule Disini Jadi Di titik sini Dia harus memiliki Energi Sebesar 98 Joule Atau Dia memiliki Energi Dia harus memiliki Energi Kinetik Sebesar 19,6 Joule Disini Dan Pada titik Tentunya Dia harus Mendapatkan 98 Joule Yang merupakan Hasil Pertambahan Dari Energi Kinetik Dan Energi Potensial Oke Sampai Disini Dulu Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Video Video Dipersembahkan Oleh Bandung Study Club Smart Friend Dan Khan Academy